Jelang hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Wali Kota Jambi, Sarifasa bagikan bendera gratis ke pengendara di kawasan Tugu Kerisi Gincai. Hal ini dilakukan karena dengan adanya bendera ini di kendaraan, mengingatkan akan pejuang pahlawan kita bagaimana merebut kemerdekaan. Simak informasinya berikut ini. Jelang hut ke-78 RI, Wali Kota Jambi, Sarifasa bagikan bendera gratis ke pengendara di kawasan Tugu Kerisi Gincai. Pada Rabu 9 Agustus 2023, Wali Kota Jambi, Sarifasa mengatakan bendera gratis ini dibagikan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 secara gratis yang berjumlah 30 ribu lebih. Sementara itu, pembagian bendera gratis ini sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk membagikan 10 juta bendera se-Indonesia, termasuk semua kabupaten kota se-Indonesia juga membagikan bendera dalam gerakan 10 juta bendera gratis. Jajaran pemerintah Kota Jambi dan Kota Jambi pagi ini membagikan bendera merah putih baik di kendaraan roda 2 maupun di roda 4 secara gratis. Jumlahnya tadi lebih kurang 30 ribu lebih. Bendera ini sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri untuk membagikan 10 juta bendera se-Indonesia ini. Jadi semua kabupaten kota se-Indonesia. Dengan pembagian bendera gratis ini, FASA berharap dapat meningkatkan kepada perjuangan para pahlawan terdahulu. Dengan adanya bendera ini di kendaraan, mengingatkan akan pejuang pahlawan kita bagaimana merobot kemerdekaan. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.